dan oke sop tentunya kalian disini lagi bareng ku aku nunui dalam konten serunya sepak bola dunia oke di konten serunya sepak bola dunia kali ini yaitu tidak lepas tentang bahasan pesta bola Eropa Euro 2024 Jerman gimana kabar-kabar kaum kurang tidur kabar-kabar aduh lo nonton bola dari mulai jam 11 sampai jam 1 jam 1 nyambung lagi sampai ya kurang lebih jam 4 terus lo mesti istirahat sebentar memulai aktivitas kembali atau menonton Copa America semoga kalian semuanya selalu diberikan kesehatan amin oke di konten serunya sepak bola pesta bola Eropa kali ini ini tidak gue mau bahas tim yang gue unggulkan waktu pertandingan satu lagapun Euro belum dimulai yaitu Perancis oke kemarin Perancis di babak 16 besar berhasil menumbangkan Belgia dengan skor tipis 1-0 aja itu pun terjadi di menit 88 atau 87 atau 89 ya sekitar itulah bisa dibilang gole juga lag walaupun proses screening ball balik badan striker Perancisnya cukup bagus hanya sekedar cukup aja tetapi syutingannya mampu mengenai Vertonghen dan berubah arah menjadi mengecoh keeper dan akhirnya berubah gol 1-0 untuk kemenangan Perancis oke kita bahas sedikit dulu pertandingan esok kalau dibilang secara position ball secara passing passing secara memanfaatkan lebar lapangan jelas Perancis unggul daripada Belgia karena Belgia lebih bermain zona defense dan beberapa kali melakukan zona pressing tetapi bukan Belgia diam aja tanpa melakukan positif football ataupun serangan oke mereka malah justru mereka lah yang lebih banyak meneror pertahanan Perancis lewat Karasko yang memanfaatkan Hernandez yang sering meninggal maju itu kalau si Doku oke lah dia sering dimatikan eee oleh Konde eh adat sekalinya momen Doku lepas Doku passing ke De Bruyne De Bruyne menimbulkan shoot on goal yang sangat bolanya sangat keras bola setangat pinggang shooting dan masih berhasil di mentakan oleh keeper Perancis yaitu Menyon kalau dibilang man of the match dari Perancis ku setuju banget kalau men of the match itu Menyon dan dan Hernandez dua pemain Milan itu kenapa Hernandez juga berapa kali eee Karasko memanfaatkan positioningnya dia yang bergerak maju untuk membantu serangan dan akhirnya menimbulkan space kosong dan dimanfaatkan dengan Karasko dan berhasil dua kali atau tiga kali berhasil ditutup oleh eee Hernandez ada satu momen penutupannya itu eee Karasko sudah mendekati gawangnya Menyon udah bener-bener cuman berjarak satu meter gak nyampe dua meter lah satu meter satu meter setengah tinggal melakukan shooting dia memotong bolanya dengan tackle akhirnya shootannya itu terblok ada lagi eee ketika Hernandez out position di menit berapa tuh masih di di babak pertama kali ini eee Hernandez out position dia buru-buru bertanggung jawabnya buru-buru eee lari untuk mau ber Karasko dan mengganggu pergerakannya Karasko sehingga shooting itu violet shooting itu gagal dan tidak terjadi shooting eee ya bener aja kalau eee mbape gua setuju banget ketika sebelum pertandingan 16 besar ini gua bilang di konten-konten gua yang sebelumnya juga kalau dia lebih cocok dimainkan sebagai left winger karena bisa bisa untuk tim nas prancis mendapatkan space dengan kecepatan dribble-nya dengan tekukannya dengan cut inside masuk ke dalamnya memotong ke dalam melakukan shooting cuman gak tau kenapa instingnya bapak ini shootingannya bapak lagi eee lagi ilang bolanya selalu kekencangan arahnya mungkin udah bener kalau powernya gak kekencangan tapi gak tau kenapa mbape belum mendapatkan sentuhan shootingnya bener-bener naluri naluri pencetak goalnya naluri goalnya naluri goalnya naluri sittingnya lagi bisa dibilang kita patut pertanyakan kenapa ini mbape ya kalau dari sosok linea tengah Perancis dari Totsameni Rabiot Rabiot bermain ini bisa dibilang biasa aja walaupun sering beberapa kali eee eee apa namanya eee apa namanya masuk-masuk sebagai menjadi tembok sering beberapa kali bekerja sama-sama mbape cuman gue bilang biasa aja tapi kalau yang berperan sangat efektif di lini tengah kemarin nanti kita bahaskan T bentar lagi kita bahaskan T Totsameni itu eee bener-bener memberikan peran sebagai gelandang metronom yang lumayan bagus dia menghasilkan tiga tendangan ke gawang belgia dua off target satu cuman yang dua off target itu sangat disayangkan powernya udah bener-bener kenceng banget cuman masih melebar tipis satu ke di sebelah kanan gawang belgia satu lagi agak-agak naik atau sebut pokoknya di bagian sebelah kiri gawang belgia cuman perangnya Totsameni lumayan cukup bagus dibandingkan lawan belanda ya lawan belgia dia ratingnya lebih naik lah kalau gue bilang kalau kante mematikan pergerakan De Bruyne ya sangat top eee De Bruyne cuman bisa eee passing-passing simple tanpa menimbulkan end passing yang berbahaya sehingga minim sekali bola tuh ke Lukaku yang bekerja sebagai tembok ke Lukaku yang sebagai eee pemantul bola ya kante tetep lumayan bagus juga di pertandingan kemarin untuk mematikan kreativitas passing-nya De Bruyne ya gini aja sebek gue kan menjagokan Perancis Portugal menjadi juara Euro 2024 ini kan sebelum pertandingan mulai ya kalau secara permainan grafik yang menunjukkan grafik performance yang bagus malah eee Jerman ataupun Spanyol kalau kalau gue sempat-sempat jemun di prediksi Jerman di prediksi gue menjadi juara Euro ya karena dia faktor tuan rumah dan gue lihat emang ini eee dibawah Nagelsmann emang eee skema dan sistemnya membuat timbul kebangkitan Jerman ya kalau Swiss malah tampil sesuai di luar ekspektasi bagusnya di luar eee kemampuan yang dimiliki pemainnya kerjasama timnya solid banget eee apakah nanti Swiss kan ketemu Inggris di perempat final eee Perancis Portugal unggulan gue juara ketemu di perempat final eee Jerman Spanyol ketemu di perempat final nanti di konten gue selanjutnya eee beberapa konten lagi bakal gue tetap bahas prediksi gue di perempat final eee tim-tim yang berpeluang lolos menurut gue oke kalau menurut kalian gimana sob selamat menurut gue selamat menurut gue selamat menurut gue